Halo Cil Halo Bang Tadi Ucil ngirimin foto rumah yang dijual Udah masuk belum dia Bang? Oh yaudah-udah Cil Nah, gimana menurut Abang tuh? Lumayan sih Cil Bagus Viewnya juga mantep nih Cuma ada satu opsi aja nih Cil Buat sementara cuma itu sih Bang Nanti kalo ada lagi Ucil kabarin deh ya Oke 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 Kalo emang gak ada ya gak usah dipaksain Cil Kita ambil itu aja gak apa-apa kok Oke oke Bang Yaudah makasih Bang ya Oke Udah dapet rumah barunya Bos Udah nih Om Tapi masih mau liat yang lain sih kalo ada Wih Bentar lagi kita pindah dong Mas Iya Nanti mau Aku kasih tau Papa dulu Cocok gak Papa sama Mama Sama rumahnya Kalo misalnya cocok Yaudah kita ambil aja Oh Papa belum tau Kirin udah tau Belum Om Baru juga Tadi dikirimin sama si Ucil Mantep Pindahan ke kota nih kita Bentar lagi Jangan lupa Om Orang bot jagain peternakan ya Iya iya Tenang aja Nanti kita dapet kok Tadi dikirimin sama si Ucil Hai untuk hasil akhir-akhir ini cukup baik Pak cukup melimpah dan hamanya juga hampir tidak ada Pak Wah bagus seperti itu eh yaudah metode seperti itu dipertahankan aja kan bisa mendatangkan untung lebih banyak Iya pasti Pak kami akan menerapkan metode seperti itu Pak sepertinya kita butuh kendaraan untuk mengangkut barang-barang dalam skala besar Pak ini terkadang kita harus bolak-balik dua kali untuk yang memesannya banyak Oh oke 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 nanti akan saya cairkan kendaraan yang lebih besar ya supaya nggak perlu bolak-balik dua kali untuk drivernya udah punya udah Pak kita suruh si Jali tuh biarin aja dia oke Oh ini buah jeruknya kelihatan lebih oran ya pasti lebih manis nih betul sekali Pak lebih manis Bapak cobain deh Pak saya aja kaget Pak Wah hebat 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 Halo my friend welcome welcome to Mr. Ruli channel Oke my friend kita balik kali ini game GTA 5 real life mode season 2 episode sekitar 77 atau 78 ya kalau gua nggak salah teman-temannya kalau salah mohon di maafin teman-teman ya oke jadi teman-teman di episode kali ini ya kalian bisa lihat sekarang kita sedang berada di peternakannya si eh peternakan ya perkebunannya si bejo ya mungkin kalau kalian yang ngikutin real life mode dari lama ya dari episode 1 pasti tahu nih ya kebun si bejo eh kebun bejo ya gua nggak salah ngomongan tadi ya kebun bejo nih sekarang keadaannya seperti ini ya semakin subur ya semakin banyak panennya dan mudah-mudahan ya semakin semakin apa semakin cepet tajir teman-teman ya oke teman-teman sebelum kalian lanjut nonton pastiin kalian udah like dulu video ini teman-teman karena satu like dari kalian sangat berarti teman-teman ya sangat-sangat berarti apalagi nih buat kalian yang subscribe nih subscribe itu juga sangat amat memberikan support yang amat mendalam teman-teman ya subscribe itu gratis tidak dipunggung apapun teman-teman jadi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe teman-teman oke kita sambil jalan-jalan yuk teman-teman yuk kita lihat keadaan sekitar kebunnya si bejo itu seperti apa sih teman-teman ya oke teman-teman jadi seperti biasa disini ada kebun tomat ya kalau nggak salah ya dari bentuk buah-buahannya si tomat ya teman-teman ya dan ini adalah jeruk ya di pojok sana kita juga punya jeruk teman-teman oke sambil kita keliling buat kalian belum follow Facebook page gua jangan lupa kalian follow juga ya cek di link description box di bawah teman-teman ya Facebook page gua kalian klik dan kalian follow atau kalian bisa langsung cari di Facebooknya Mr. Ruli ya nanti langsung ketemu teman-teman ya oke jadi di Facebook gua bakalan sering livestream ya tentunya nggak game GTA doang ya kita bakalan main berbagai macam game ya karena kita ini penikmat game jadi mungkin sesekali gua bakalan mainin game lain di Facebook teman-teman ya walaupun konten utamanya tetep kita bakalan sering livestream GTA teman-teman ya jadi langsung aja di follow jangan lupa di follow dan jangan lupa follow juga Instagram gue ya teman-teman karena info-info terupdate bakalan gue update di Instagram tentunya ya karena lebih gampang update-nya teman-teman entah itu kapan gue livestream kapan gue upload ya gue ngabarin nggak livestream dan nggak upload ya gue kabarinnya di Instagram teman-teman oke jadi ini adalah bagian belakangnya ya bagian belakang ini bapak-bapak yang ngerjain teman-teman ya tuh jadi sekarang kebunnya si Bejo ya udah banyak banget lah ya kebunnya Bejo udah mantep banget dan ini ada peternakan babi teman-teman ya ayo kira-kira babinya masih ada nggak teman-teman tuh masih ada ya dulu nih kalau kalian inget pertama kali si Bejo punya apa punya kebun ini ini yang ngurus babinya si Ucil sama si Ocol teman-teman ya tenak babi nggak tuh oke kita sekarang mau kemana nih ya sekarang kita bakalan ngecek showroomnya si Bejo teman-teman ya karena banyak dari kalian yang request bang coba cek showroomnya si Bejo dong bang sama kebunnya apa kabar gitu kan nah sekarang nih kebunnya udah kita cek nih sekarang kita cek showroomnya teman-teman ya apa kabar nih showroomnya Bejo nih ya si Bejo kan punya showroom nih di daerah sini mana ya nah di daerah sini nih showroomnya oke jadi sekarang kita bakalan menuju showroom ya untuk melihat gimana nih omset-omset showroomnya Bejo gitu kan teman-teman ya apakah ramai pengunjung terus ya atau justru bak atau justru malah sepi gitu teman-teman ya oke ini adalah pengurus kebunnya Bejo ya ya mungkin kalian udah pada tau ya gimana kakek Bejo sedikit cool ya sedikit seperti anak muda ya penampilannya teman-teman ya oke itu dia mobil hilang tercinta kita oh ini mobil di peternakannya lagi nggak parkir nih ya ngomong-ngomongnya kalian tau kan mobil apa sih Toyota Land Cruiser yang bug ya kalau nggak salah ya teman-teman ya gua kurang paham nama-nama mobil kalian lebih paham lah tentunya ya alright let's go sekarang kita menuju apa namanya showroom ya udah lama emang udah lama banget nggak ke showroom ya ke showroom ya terus ada juga yang request ke warnetnya si ucil katanya ya nanti kita cek aja warnetnya si ucil kapan-kapan teman-teman ya nah bisnis ucil udah gede jadi ampe kelupaan tuh dia masalah warnetnya teman-teman oke ini speedometer udah gua pasang ya jadi udah kita udah kembali pakai speedometer yang lama alright let's go kita menuju wih kalian bisa lihat ya kalau jarak pandang aja itu emang keren banget sih walaupun fps gua kadang rada berkorban ya tapi udah good banget sih oke teman-teman jadi kemarin kita udah sedikit lihat ya rumah opsi untuk rumah barunya keluarganya bejo dan kebetulan responnya positif semua dari kalian ya banyak yang suka ya tapi banyak yang minta juga bang kalau misalnya ada yang lain coba bang lihat dulu bang gitu biar kita bandingin gitu kan oke nanti kita bakalan cari yang lain buat kita bandingin ya buat opsi rumah yang kemarin tuh banyak yang suka di bagian view ke pantainya wah gila kalau itu sih gua suka banget teman-teman ya bagian view ke pantainya ya sama kita aduh macet juga loh walaupun udah di desa teman-teman ya oh kalau gua madep sini Fiat gua ada drop kalau gua madep ke jalan raya nggak drop ini sih pak oke let's go terus juga banyak yang minta request beli mobil buat si Uchi beli mobil buat si Ocol ya nanti ya teman-teman ada saatnya kita beli-beli mobil tentunya ya jangan sampai kita jadi GTA mobil nih ya relive modnya nanti jadi hilang nih kalau kita beli-beli mobil mulu nih oke oke sekarang kita menjukan perjalanan ah sambil menikmati suasana kota teman-teman ya waduh eh suasana desa ya suasana kota wah nanti kalau misalnya kita udah pindah di kota semua kita nggak bisa menikmati suasana desa nih ya tapi gampang lah ya nanti kita bakalan sesekali pulang ke desa teman-teman ya aduh ini kalau ngomong-ngomong di desa nih ya kita jadi teringat sama kakek teman-teman ya kakek yang dimaksud adalah kakeknya bejo teman-teman ya kakeknya ya bukan orangtuanya bejo jadi ya berarti di baratnya itu udah siapanya si ucil Ocol ya eyangnya tau apanya lah teman-teman ya wah udah meninggal teman-teman ya diterkam zombie si kakek terus juga ada juleha gitu ya kan wah juleha juga udah nggak tau kemana ya aduh ya yaudahlah teman-teman ya life must go on eh alah apa sih life must life must go on life must go on ya pokoknya hidup harus dijalani lah teman-temannya nanti langsung nih banyak nih netizen-netizen yang bacot wah kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak usah bahasa Inggris lu gitu kan oke kita udah mau sampe nih by the way anyway baswe wah eh biasa sampe 30 doang disini hehehe nggak apa lah ya kali-kali nikmatin grafik yang mendingan gitu kita korbanin fps teman-temannya 39 gak tuh hehehe oke kita udah mau sampe di showroomnya ya oke wah bensin kita mau abis kebetulan pas banget nah ini dia showroomnya datang aku buka langsung pintunya kita datang ya teman-temannya wow wah sepertinya lagi ramai teman-temannya iya iya bensin abis ya ya sabar 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 kita nggak kemana-mana kok ya oke kita tunggu disini eh kita parkir disini aja teman-teman ya mantap waduh lewat sini lah ya kok nggak salah ini kekunci deh kita bisa masuk nggak ya bisa sih harusnya ya waduh ini ada suara mobil nyala teman-teman wiii yaolah dong itu ada mobil apa teman-teman mantul-mantul iya seharusnya bisa sih kemarin iya tapi kalo kemarin kan ben kan lagi penuh eh si boss pagi boss eh selamat pagi bagaimana keadaan bengkel kita apakah aman-aman saja atau ada kendala aman boss ini bengkel kita mulai kemasukan pelanggan mobil sport boss dan mobil-mobil kencang lainnya eh kayaknya kita butuh supply-supply spare part dan alat-alat ya boss untuk mobil-mobil tersebut waduh ini saya jadi inget masa-masa saya pas dulu nih seneng saya ngoleksi-ngoleksi mobil gini yaudah yaudah kamu catat aja nanti biar saya supply barang-barangnya pokoknya jangan sampai ada yang kelewat lah mau pelanggan kita apapun itu harus kita layanin iya boss ini udah saya catat kok tinggal kita masukin ke jadwal belanja bulanan aja nah oke bagus kalo gitu oke temen-temen kita sekarang lagi ada di bengkelnya si bejo ya ini sama karyawan-karyawannya si bejo nih ini ada kepala mekaniknya temen-temen ya dan ini para montir ya lagi benerin mobil nih ini kebetulan pasien kita nih ada Toyota GT86 ya dan Subaru BRZ ya oke dan ini gua agak bingung sama dua mobil ini temen-temen ya kok mirip banget ya depan sama belakangnya temen-temen jujur apa ini emang orangnya yang apa yang pake mod Subaru malah apa yang pake mod Subaru sebenernya mobil GT86 ama dia diganti namanya atau emang karena mirip temen-temen atau malah sebaliknya gitu yang mobil Toyota pake mod Subaru BRZ diganti namanya di Toyota GT86 tapi ketika gua googling emang sih bentuknya sama gitu tapi masa iya gak ada beda aja sih ini pasti kalian lebih paham ya masalah ginian ya masalah mobil nih kalian lebih paham ya dan ini Subaru BRZ eh Subaru BRZ Toyota GT86 nya ini lagi ada eh lagi nyala dong enggak kalian mau tes suaranya enggak kita enggak boleh tes keluar ya karena ini mobil pelanggan nih ya wuhh 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 dih wuhh dih kalian bisa denger kan tuh nih denger denger wuhh dih gila emang temen-temen mode-mode add-on ini suaranya eh mati mobilnya jadinya suaranya emang mantul banget temen-temen ya hahaha ini jadi ada yang request katanya bang coba ee si ucil masih beliin mobil Toyota GT86 tapi itu nanti temen-temen ya hahaha belum saatnya si ucil beli mobil itu temen-temen ya jadi ini kalian lihat dulu punya pelanggannya si bejo ya pelanggan bengkelnya si bejo temen-temen ya waduhh oke lah ya bengkelnya rame temen-temen ya tuh tuh selalu ada ya pelanggan ya temen-temen ya yah ini ee ngomong-ngomong masalah bengkel ya nah ini kalo kalian lihat ya tuh di lantainya agak ngebling 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 gitu kan terus juga disininya juga nih kalau saat pam jadi disini juga ada kayak ngebling ngebling ya ini karena memang ee yang pembuat modnya ee ee nata lantainya ini gak ini temen-temen ya gak rapih jadi ya seperti ini oke jadi tumpuk tumpuk jadi begini temen-temen ngebling ngebling ya mungkin next kedepannya kita bakalan coba cari bengkel yang baru temen-temen ya gimana kalian setuju gak jadi kita gak cari bengkel yang lebih bagus supaya ke depannya nanti bisa lebih apa ya bisa lebih efisien lah ya jadi lebih enak dipandang juga gitu temen-temen bengkelnya kok ini kan kayak ibarat bengkel kampung banget tuh ya bengkel standar banget gak sih tuh bentuknya kayak begitu temen-temen tuh jadi nanti kita bakalan coba eh itu ada mobil yang lagi itu tuh tes dino jadi nanti kita bakalan coba cari bengkel baru temen-temen ya oke jadi sekarang kita pulang aja ya karena pengecekan bengkelnya udah selesai ya aman-aman saja bengkelnya bejo ya iyalah bejo ini orang yang ngerti otomotif ya temen-temen ya jadi santai aja oke sebelum pulang kita isi bensin dulu tentunya temen-temen ya ya si bensinnya kita disini gak kayak roleplay disini kita gak harus turun oke kita cukup airby airby itu kalo di stick yang mana ya temen-temen ya oh ini oke kita langsung reviewing duit tuh banyak banget duit tuh banyak banget dong gila oke nanti kita atur detailnya ya biar gak kebanyakan juga weh ada ocos milk tuh temen-temen ada thanky ocos milk oke temen-temen kalo gitu videonya gua kirin sampe disini aja ya thank you buat kalian yang udah nonton jangan lupa kalian like share comment dan subscribe tentunya ya temen-temen ya dan jangan lupa juga follow facebook pack gue ya temen-temen ya kalian follow aja dan jangan lupa juga follow instagram gue ya oke thank you semuanya kita jumpa lagi di video berikutnya temen-temen goodbye